Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Selamat sejahtera buat kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Yang akan membawakan Nanti-nanti Ini kita akan Kepala satu per satu Sebuah penyelitian di tahun 2015 Di Indonesia Sebuah penyelitian di tahun 2015 Sebuah penyelitian di tahun 2015 Selamat menikmati di Indonesia Sebuah penyelitian di tahun 2015 Tidak akan membawakan di Indonesia Sebuah penyelitian di tahun 2015 Terima kasih. Terima kasih. Setiap harinya Indonesia rata-rata menghasilkan sampah 175 ribu ton, artinya tiap orang menghasilkan 0,7 kilogram sampah perharinya. Sementara menurut data Asosiasi Pusaha Retail Indonesia, dari 100 tokoh retail dalam setahun dihasilkan 10,95 juta lembar kantong plastik. Jika dibentangkan, sampah kantong plastik ini bisa menutupi area seluas 65,7 hektare atau setara dengan 60 lapangan bola. Indonesia juga masuk dalam peringkat 4 konsumen botol plastik terbanyak di dunia, yaitu mencapai 4,82 miliar botol. Sebuah penelitian di tahun 2015 bahkan menyebut Indonesia menempat di peringkat kedua negara penghasil sampah plastik terbaik di dunia setelah dilengkau. Dengan total 180,2 juta ton sampah plastik per tahun. Jumlah ini jauh lebih besar dari data Asosiasi Industri Plastik Indonesia dan Badan Pusat Statistik yang menyebut sampah plastik di Indonesia sebanyak 64 juta ton per tahunnya. Dari jumlah ini ada 3,2 juta ton sampah plastik yang dibuang ke laut dan mengancam kehidupan laut. Karena sifatnya yang tak mudah terurai. Sekali aja kalian iseng menghitung sudah berapa jumlah limbah botol plastik dari sampah dan kondisioner kamu atau bahkan per tiap-tiap individu di dunia. Ngebayanginnya aja repot kan? Tapi kenyataannya, sebagai individu, kita memang rajin menyumbang limbah botol plastik. Dan itu nggak cukup hanya dari botol sampah dan kondisioner, belum lagi botol-botol produk hair care lainnya seperti vitamin lembut, hermas, dan lain sebagainya. Terus apa hubungannya dengan sampah bar? Apalagi kalau bukan alternatifnya dengan mengurangi limbah botol plastik dari produk hair care yang kita gunakan. Layaknya sobar, produk ini juga bebas dari kemasan plastik, sehingga lebih eco-friendly. Meskipun beberapa produk shampoo bar ada yang menggunakan kemasan kaleng, tapi tempatnya bisa kita gunakan kembali dengan baik sebagai tempat menyimpat aksesoris dan lain-lain. Tadi kita udah bahas seputar sampah nih. Tapi shampoo bar itu sebenarnya apa sih? Shampoo bar adalah sampah berperuntuk padat. Perbedaan sampah padat dengan sampah umumnya yakni tidak mengandung deterjen yang sama yang dengan ditemukan di banyak sampah cair. Sampah padat ini masih sama dengan sampah cair dalam segi busa, mampu menghasilkan busa yang cukup banyak tanpa perlu bahan kimia keras dan bahan lain yang dapat menyebabkan rambut kering dan patah. Supaya kita lebih mengenal sampah bar, kita lihat video terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! 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 komposisi sang bubar, mencakup preservatif conditioner, aroma dan ekstrak botanik lain, surfaktan dan filler yang pertama yaitu surfaktan kita bisa menggunakan surfaktan padat seperti sodium cocoin acid unit atau SCI, sodium laurel methyl acid unit atau bisa menggunakan dari jenis sulfat komposisi yang kedua yaitu aroma dan ekstrak botanik lain kita bisa menggunakan essential oil atau fragrance oil untuk memberikan aroma pada shampu bar dan bisa juga menambahkan ekstrak botanik lain seperti kalendula, green tea moringa dan sebagainya yang ketiga, conditioner kita bisa menggunakan berbagai macam conditioner seperti behendrimonium metosulfat atau BTRS behendrimonium chloride atau BDAC phytonic polymers atau surfaktan silikon atau emollient yang keempat yaitu preservatif sampu bar ini konsentrasi surfaktannya sangat tinggi jadi sebenarnya tidak perlu menambahkan antibakteri jika ini menambahkan bisa menggunakan jenis preservatif organic acid namun jika ingin lebih aman tidak bisa gunakan preservatif karena sampu bar tentunya terkena air saat dipakai dan terendam oleh air juga dan komposisi terakhir yaitu filler bersifat opsional jika kamu ingin mengurangi HPP atau biaya kos dari sampu bar itu sendiri jadi kita bisa menambahkan seperti tepung untuk mengurangi biaya dari surfaktan tersebut karena kalau kita tahu biaya surfaktan harga surfaktan sendiri itu sangat mahal jadi sampu bar itu fragrance free karena mengandung essential oil essential oil itu apa sih? IU adalah minyak kalami beraroma wangi yang didapatkan dari penyelingan ekstrak tanaman pada keipungan nih gimana cara membuat sampu bar simak cara pembuatannya yang pertama siapkan alat dan bahan dan bersihkan alat untuk meminimalisir kontaminan yang kedua campur bahan sepuk terlebih dahulu lalu aduk hingga semua bahan tercampur yang ketiga panaskan bahan padat dan lelehkan bahan padat dengan memanaskannya yang keempat tambahkan bahan cair kemudian mixer semua hingga tercampur rata lima cek pH sampu bar untuk mengukur nilai pH kamu harus mengarutkan dulu ke dalam air buat sekitar 5% sampu bar dan mengarutkan ke dalam 95% air kemudian ukur menggunakan pH meter umumnya pH sampu sekitar 5 yang kena masukkan ke dalam cetakan dan tekan-tekan menggunakan alat cetakan press yang ketujuh diamkan selama 1 hari untuk memandatkan sampu bar itu sendiri dan yang terakhir sampu bar siap untuk digunakan untuk meminimalisir jumlah sampah botol plastik kita bisa beli kemasan refill namun sejauh ini refill yang dijual di pasaran pun masih dikemas dalam poch plastik mengingat ancaman yang ditimbulkan oleh plastik terhadap lingkungan terutama terhadap pelestarian laut dan kehidupan laut maka sampu bar adalah salah satu solusi cerdas yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari jika bukan kita yang menjadi agent of change lalu siapa lagi sebagai penutup saya berikan video tentang sampu bar selamat menikmati selamat menikmati bar is actually the equivalent of three medium-sized bottles this doesn't have to be in a bottle in order to serve a purpose there can be naked alternatives to literally anything and everything in your shower i tried a shampoo bar that i trust time and it has done wonders for my hair i just love how much money i've been saving it's so important for the beauty industry to be eco-conscious because there's already a huge carbon footprint from the world of cosmetics and we're hoping to continue to spark those conversations so that these things become more and more in high demand all across the cosmetics industry at large dengan mengadaptasi konsep alami dan amah lingkungan shampoo bar memiliki manfaat lebih bagi para pengguningnya sekarang kamu sudah tahu nih tentang manfaat shampoo bar jadi jangan ragu menggunakan shampoo bar untuk menjadi opsi mencuci rambut kamu ya sudah saatnya kita beralih menggunakan shampoo bar yang baik untuk kesehatan rambutmu dan juga untuk lingkungan sekitar sebelum presentasi di akhir ini saya berikan kesempatan bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilahkan jika tidak ada maka akan saya tutup saja sesi kali ini terima kasih sudah mendengarkan sampai sejauh ini saya pamit undur diri dan selamat sore selamat menikmati selamat menikmati